Salam sejahtera, Edwin sangat berterima kasih kepada anda semua yang sudah bersama di channel ini dan yang masih baru sila pertimbangkan untuk menekan butang like, subscribe dan share Kisah disebalik Ebitlio yang ramai tak tahu Digelar sebagai pendakwa bebas, Ustaz Ebitlio kini cukup mendapat perhatian netizen susulan daripada keperhatinannya Membantu golongan yang kurang berkemampuan dalam menghadapi Perintah Kawalan Pergerakan Dalam Kurungan PKP Meskipun ada setengah pihak yang dilihat kurang senang dengan beliau, insan ini bagaimanapun tidak pernah kenal erti berputus asa Malah terus giat menjalankan aktivitis badan kebajikannya bagi memastikan nasib golongan yang kurang bernasib baik ini terbelah dan terjaga Di sebalik sifat terpuji yang ditonjolkan beliau ketika ini, ramai pasti tertanya-tanya siapakah insan yang bernama Ebitlio ini sebenarnya Sebenarnya Ebitlio adalah keturunan China dan beliau mula mendapat hidayah dan memeluk Islam seawal umur 12 tahun Selepas memeluk Islam, beliau giat mendalami ajaran ini dan tidak pernah lelah untuk cuba mengajak keluarganya memeluk Islam Terima kasih telah menonton!